Intro Teman-teman kembali lagi di Shandy Channel Nah masih edisi lanjutan liburan Kali ini di kota Yogyakarta Saya akan jalan-jalan ke tempat yang baru saja dibuka Yaitu di daerah Kaliurang namanya Heha Forest Untuk Heha Forest ini tempatnya juga lumayan bagus ya Walaupun tidak terlalu besar Nah ini tiket masuknya dijual seharga Rp30.000 Karena ini musim liburan Nah disini kita membeli tempat tiketnya Buat teman-teman kalau datang ke sini gak sekuatir ya Walaupun di Heha ini hanya ada beberapa mobil untuk parkir Nanti kita akan arahkan di sebelahnya Yaitu kurang lebih 100 meter Ada lahan parkir khusus Heha Dan nanti kita akan datang ke Heha nya lagi Melalui antarjemput Sangat simple dan praktis sekali Jadi teman-teman gak usah khawatir Kalau datang ke Heha Forest yang ada di Kaliurang Nah ini saya akan masuk ke dalam ya Disini saya melihat karena Namanya Heha Forest Otomatis banyak sekali pohon-pohon rindang yang sangat sejuk di tempat ini Nah disini saya datang siang hari Kalau seandainya malam hari pastinya tempatnya akan lebih shadow lagi Karena banyak lampu-lampu berkilauan Untuk lokasi dari Heha Forest ini tidak terlalu besar ya Hanya memutar aja Nah tapi untuk spot fotonya sangat bagus-bagus Apalagi buat kalian yang hobi berfoto Untuk foto menjelang malam hari Disini ada gambar bulan Nah ini sangat bagus sekali Kalau nanti buat berfoto Baik siang maupun malam hari Nah sekarang saya akan ajak teman-teman untuk berkeliling ya Di dalam Heha ini juga ada restoran Jadi buat yang haus dan lapar Nah bisa makan nanti di restoran ini Kalau disini saya tidak terlalu lama ya Karena disini tempatnya tidak terlalu besar Paling saya hanya melihat-lihat Lalu duduk santai di restoran sambil minum Nah kemudian gak lama saya akan meninggalkan tempat ini Karena saya akan melanjutkan wisata ke tempat lain Karena namanya di Jogja Wisatanya itu juga sangat banyak sekali ya Jadi dalam satu hari kita bisa ke beberapa tempat Untuk wisata kuliner maupun ke wisata yang lain Kalau menurut saya untuk harga tiket Rp30.000 Tapi yang ditawarkan sangat sedikit sekali Jadi menurut saya ini gak worth it ya Karena lahannya sangat kecil sekali Dan tempat spot fotonya pun ya hanya itu-itu aja Nah jadi buat teman-teman yang ingin mampir ke sini Disimak videonya dari awal sampai akhir Jadi teman-teman bakalan tahu Wah seberapa besar Apakah akan worth it ke sini atau tidak Karena di sini masih siang hari Jadi otomatis suasananya masih sangat panas ya Apalagi saya di sini datang sekitar jam 12 siang Buat teman-teman disarankan kalau mau datang Lebih baik mungkin sore atau menjelang malam Karena daerah kaliurang Otomatis kalau sore dan malam Pasti suasana dan udaranya lebih dingin Daripada kalau kita datang siang hari Waktu saya datang ke sini Saya habis dari kopi kelotok Jadi sudah kenyang dan sudah makan Jadi di sini saya hanya duduk-duduk Sambil minum minuman yang ditawarkan di tempat ini Untuk harga minumannya Masih standar tempat wisata Ataupun harga yang ada di cafe-cafe ya Nah teman-teman simak ya video saya Sampai habis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!